Intro Halo guys, welcome to my channel Sekarang saya lagi ada di Halter Busway Jatinegara Rencananya saya akan menuju ke stasiun nih Sambil kita lihat tuh perkembangan tepi pembangunan stasiun Jatinegara Selamat nyasih kan Terima kasih telah menonton! 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 Mata memandang ini saya melihat hanya menyisiakan pembangunan kanopi atau atap untuk peron jalur tiga dan empat stasiun Jatin Negara di sisi barat yang mengarah ke stasiun Gambir. Itu di depan saya tuh, di sebelah sana, sudah mulai dibangun tiang-tiang kanopinya, tinggal bagian rangka atapnya yang belum sama atapnya itu sendiri. Ini juga peron 5-6, belum sepenuhnya selesai ya, masih ada satu tiang kanopi lagi nanti yang akan dipasang di sana tuh, sudah ada lubangnya. Kalau peron 7-8, sudah sepenuhnya selesai, sampai dengan ujung barat peron 7-8. Di sana peron 1-2 juga menyisakan satu tiang, cuman tiangnya sudah ada tuh, siap untuk dipasang. Ini, oh iya ini di jalur 8 ini ada satu wesel yang mengarah ke kanan. Nah ini saya belum tahu nih, nanti akan diperuntukkan untuk apa. Itu belum ada motor weselnya ya, jadi masih dikunci itu weselnya. Maksudnya semua kereta pasti akan selalu ke kiri. Kalau untuk jalur sendiri di stasiun Jatinegara ada 8 jalur kereta api, dan yang sudah dipungsikan baru 7. Jadi untuk saat ini jalur 2 belum difungsikan, walaupun sepenuhnya sudah tersambung. Jadi kita masih menunggu switch over untuk pengoperasian jalur 2. Untuk bangunan atas stasiun Jatinegara sendiri sudah sepenuhnya jadi ya, sudah beroperasi mungkin hampir setahun kali ya, sudah digunakan untuk naik turun penumpang. Sementara untuk peruntukan jalur sampai saat ini masih berubah-ubah ya. Cuman yang pasti ya, yang pasti itu jalur 1 pasti digunakan untuk melayani komputer line, blue line dari stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Bekasi atau Cikarang. Nah jalur 1 ini kadang-kadang juga dipakai buat berjalan langsung kereta api jarak jauh dari arah stasiun Gambir. Kemudian jalur 2 masih kosong, belum digunakan. Jalur 3 dan 4 itu digunakan untuk melayani penumpang KRL komputer line, blue line dari arah Bekasi atau Cikarang menuju Jakarta Kota Piamanggarai. Tapi jalur 3 kadang-kadang dipakai buat berjalan langsung kereta api jarak jauh dari arah stasiun Gambir. Dan jalur 4 kadang dipakai buat melayani turun penumpang atau berjalan langsung kereta api jarak jauh dari arah timur. Menuju ke arah stasiun Gambir. Kemudian jalur 5 atau 6 kadang-kadang suka dipakai buat melayani komputer line dari arah Jakarta Kota menuju Bekasi atau Cikarang melalui Pasar Senen. Nah kalau yang di jalur 6 itu juga kadang dipakai buat melayani turun penumpang kereta api jarak jauh dengan tujuan stasiun Pasar Senen. Kadang-kadang juga dilayani di jalur 7. Nah jalur 6 dan 7 ini juga suka dipakai untuk kereta api berjalan langsung yang dari dan ke arah stasiun Pasar Senen. Dan khusus di jalur 8 ini adalah untuk melayani penumpang KRL komputer line, loop line, tujuan stasiun Bogor via Pasar Senen. Oh iya di video sebelumnya suka pada nanya nih, ini kan peron 5-6 terlihat lebih pendek daripada peron lainnya, 1-2, 3-4 dan 7-8. Nah ini apakah bisa muat SF-12? Jawabannya adalah ternyata muat. Saya nggak tahu rumusnya gimana ya, jadi mungkin faktor itu ada tikungan atau itu lurus. Jadi intinya SF-12 pas muat di sini dan untuk kemarin saya lihat kereta api apa ya Mataram, itu membawa 12 kereta plus lokomotif, lokomotifnya agak offside sedikit, tempat mepet di sinyal keluar dan ternyata kereta paling belakangnya itu masih muat di peron tinggi bagian sebelah timur di jalur 6. Untuk kereta KRL komputer line SF-10, itu kalau misalkan kereta satunya paling ujung timur, mepet ujung timur, kereta sepuluhnya itu di sekitaran eskalator, agak sini sedikit. Jadi overall peron 56 ini sebenarnya muat untuk melayangi SF-12. Dan ini adalah sisi timur stasiun Jatinegara, sudah sepuluhnya jadi. Pembangunannya hanya menyisakan pembangunan drainase di sisi utara jalur 8. Kemudian untuk naik turun ke lantai atas, di masing-masing peron tersedia 1 buah tangga, kemudian eskalator dan juga lift. Ini khusus di peron 56 tersedia ruang PPKA juga nih. Itu di jalur 1, KRL Bulu Line, tujuan stasiun Bekasi. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.